Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Desa yang lama ke yang baru sekecamatan Sebawi. Dalam kesempatan ini Bupati berpesan agar para Kepala Desa yang baru dapat bekerja dengan ikhlas. Menurutnya amanah menjabat sebagai Kepala Desa sangat mulia, karena KADES bersetuhan langsung dengan masyarakat serta menjadi ujung tombak pembangunan dan pemerintahan. Selain itu Bupati juga mengharapkan agar para KADES mendukung program serta kegiatan pembangunan baik nasional atau daerah. Saya ingatkan untuk baik-baik dan hati-hati mengelola keuangan desa, Bapak juga tahu banyak sekali keuangan desa yang terjelungus dalam dunia penyelenggaraan di dunia desa. Hampir 600 orang di seberada Indonesia yang datang kejelenggaraan. Saya sudah sampaikan, ikuti saja aturan yang ada, ikuti saja aturan yang ada, dan selesai. Kepala Desa menurut Bupati harus bertugas berlandaskan aturan atau undang-undang. Kepala Desa juga dituntut agar memiliki ahlakul karima. Karena itu Bupati menginginkan agar KADES di Kabupaten Sambas tidak ada yang tersangkut pada kasus hukum. Apalagi sampai menyalahgunakan wewenang. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pond TV memberitakan.